Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman yang dirahmati oleh Allah SWT. Sudahkah Anda memeluk pasangan hari ini? Seberapa sering Anda dan pasangan saling berpelukan? Pelukan menjadi bahasa tubuh yang paling sederhana dan mudah untuk dilakukan seseorang dalam mengekspresikan perasaan kasih sayang mereka kepada yang terkasih. Pelukan juga menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan saat Anda dan pasangan sedang terpisah jarak dan waktu beberapa lama. Akan tetapi, pelukan bukan sekadar aktivitas fisik antara dua orang yang dilakukan dengan sengaja. Ternyata ada banyak manfaat kesehatan yang bisa dirasakan saat kita dapat berpelukan dengan pasangan. Kira-kira apa saja ya itu? Berikut beberapa manfaat pelukan dengan pasangan. Ini dia beberapa hal yang luar biasa dan yang terjadi pada tubuh Anda ketika sedang berpelukan, antara lain. Satu, menurunkan tingkat stres. Saat Anda dan pasangan saling berpelukan, tubuh akan melepaskan hormon oksitosin atau hormon cinta. Alhasil Anda dan pasangan bisa merasa lebih tenang dan bahagia. Tidak cuma sampai di situ, pelukan juga bisa menurunkan kadar kotisol di dalam tubuh sehingga bisa mengurangi stres yang dirasakan. Jadi jika Anda merasa cemas, coba peluk pasangan untuk mengatasi hal tersebut. Dua, meningkatkan kekebalan tubuh. Ketika mengalami stres atau berusaha mengatasi masalah, seseorang semakin dengan mudah terserang penyakit tertentu. Nah, dengan tekanan lembut dari sebuah pelukan, dapat menstimulasi kelenjar temus, yang bisa mengatur serta menyeimbangkan produksi sel darah putih pada tubuh. Nah, peran sel darah putih sangat penting dalam melindungi tubuh dari penyakit. Tiga, memperbaiki komunikasi dengan pasangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada kalanya Anda dan pasangan sering merasa sulit untuk mengungkapkan perasaan masing-masing. Dengan berpelukan bisa menjadi salah satu cara berbicara untuk mengungkapkan isi hati tanpa perlu mengeluarkan kata-kata, bahkan. Berpelukan bisa memulihkan hubungan setelah bertengkar hebat sekalipun. Empat, membakar kalori. Percaya atau tidak, dengan memeluk seseorang yang Anda cinta juga dapat membantu membakar sekitar 12 kalori. Artinya, setiap kali Anda memeluk pasangan, kalori dalam tubuh juga ikut terbakar. Lima, tidur bisa lebih nyenyak. Berdasarkan informasi dari National Sleep Foundation, berpelukan sebelum tidur selama 10 menit dapat membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, berpelukan atau melakukan sentuhan pada siang hari juga dapat meningkatkan kualitas tidur, walaupun itu cuma sebentar. Enam, hubungan jadi semakin langgang. Untuk sebagian pasangan, berpelukan mungkin menjadi kegiatan yang sering diremehkan. Dengan berpelukan ini bisa membuat Anda merasa nyaman saat menghabiskan waktu bersama pasangan, serta dapat mempererat hubungan kalian berdua. Hal ini bisa membuat hubungan akan menjadi mesra dan langgang. Tujuh, meningkatkan rasa empati. Berpelukan bisa mengajarkan Anda agar bisa lebih memberi dan menerima orang lain. Jadi, ketika Anda memeluk pasangan, ia pun akan memeluk Anda kembali sehingga dapat memunculkan rasa empati dan pengertian yang lebih baik lagi di antara berdua. Makanya, kalau Anda ingin pasangan lebih peka, sebaiknya lebih sering memberikannya pelukan. Delapan baik untuk kesehatan jantung Sebuah studi yang dilakukan oleh University of North Carolina mengungkapkan bahwa pelukan bisa menurunkan tekanan darah dan detak jantung sehingga bisa mengurangi risiko penyakit jantung serta strok. Hal ini dikarenakan pelukan dapat memicu pelepasan oksida nitrat, zat kimia yang dapat memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Sembilan, rasa takut bisa berkurang. Sentuhan dengan berpelukan bisa membantu mengurangi rasa cemas serta rasa terisolasi, terutama pada orang-orang yang rendah diri. Kalau pasangan Anda sedang merasa seperti ini, tidak ada salahnya untuk menawarkan pelukan hangat untuk membantu melepaskan ketakutannya. Sepuluh, memperbaiki kehidupan seks Manfaat lain berpelukan dengan pasangan juga bisa dilakukan setelah berhubungan seks. Bahkan, dalam sebuah studi pada Jurnal Archive of Sexual Behavior, setelah berhubungan intim kemudian dilanjutkan dengan memeluk pasangan lebih lama, bisa meningkatkan kepuasan aktivitas seksual itu sendiri. Efek tersebut berlaku bagi pria dan wanita, tetapi sangat kuat terhadap wanita. 11. Bantu turunkan tekanan darah Saat Anda memeluk pasangan, akan memberi sinyal pada tubuh untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Hormon inilah yang nantinya akan membantu Anda merasa lebih relaks hingga dapat bermanfaat dalam menurunkan tekanan darah secara efektif. Itulah mengenai penjelasan tentang 11 manfaat menakjubkan dari memeluk pasangan setiap hari. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian semua. Wallahualam biswab Jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar yang ada di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.